Presiden Jokowi mengajak tiga bakal calon Presiden atau Capres 2024 makan siang bersama terlihat siang ini, Senin, 30 Oktober 2023. Makan siang tersebut berada di salah satu ruangan Istana Merdeka, Jakarta. Ketiga Capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan, duduk berdampingan. Presiden dan ketiga Capres kompak mengenakan kemeja bermotif batik meski warnanya berbeda. Jokowi mengenakan kemeja yang sama ketika memberikan pengarahan kepada penjabat, PJ, kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Senin. Jokowi duduk di antara Prabowo dan Ganjar, ia duduk berhadap-hadapan dengan Anis. Terdapat beraneka ragam lauk pau yang disajikan pihak istana. Menu santap siang tersebut, diantaranya yakni ayam rolade, lontong, rendang, tumisan, emping, tahu kecap, tahu bacem, orange juice, dan lainnya. Diketahui, sebelumnya tiga Capres masuk ke dalam istana melalui pintu Bali, sebelah Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses bagi tamu VVIP Presiden. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.